Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Getah kuning. Getah kuning ini adalah ciri khas pada tanaman manggis. Ya, jadi merupakan salah satu ciri khas pada tanaman manggis. Dan ini ada pada seluruh bagian tubuh tanaman manggis. Namun, bisa menjadi masalah apabila getah kuning ini mencemari daging buah serta kulit buah. Karena apa? Karena akan menimbulkan rasa pahit. Nah, getah kuning ini secara alami akan dihasilkan oleh setiap organ manggis. Ini kalau kita lihat secara mikroskop adalah seperti itu. Saluran getah kuning berbentuk saluran kanal yang bercabang. Nah, seperti itu selnya. Kalau kita lihat dengan mikroskop ya, maka seperti itu di dalam bagian tanaman. Nah, kemudian mitra-mitra kerusakan getah kuning ini ya, ada beberapa akibat. Yang pertama pada bagian kulitnya, pada bagian dagingnya, atau pada irisan kulit dan daging. Nah, kalau getah kuning di dalam buah, itu tidak berkolerasi terhadap getah kuning pada bagian kulit buah. Nah, ini keruginya bisa bermacam-macam ya, pada bagian buah ataupun pada kulit buah. Jadi, kerugiannya bisa bervariasi ya, antara 0 sampai 69 persen pada kulit buah, atau antar lokasi 0 sampai 40 persen pada daging buah. Jadi, kalau kita lihat ini pada bagian dalam, maka bagian biji ataupun pada daging manggisnya. Sementara kalau pada kulit buah, yaitu ada bagian seperti manggisnya berkeringat kuning seperti itu. Nah, getah kuning ini bisa dibagikan menjadi dua, yaitu pada bagian luar atau bagian kulit luar buah manggis. Ini bisa akibat karena terlukahnya kulit manggis secara mekanis. Misalnya karena tusukan serangga, karena benturan, karena memar, atau karena gangguan fisiologis atau pecahnya dinding sel, karena tekanan turgor di dalam sel. Yang kedua adalah, getah bening ini terjadi pada bagian dalam buah manggis. Ini paling sering karena gangguan fisiologis atau pecahnya dinding sel, karena tekanan turgor di dalam sel. Dan ini berhubungan dengan fluktuasi kadar air dalam tanah. Jadi, kalau pada bagian dalam, banyak yang berhubungan dengan fluktuasi kadar air dalam tanah, atau pengairan. Untuk penyebab keluarnya getah bening pada buah, andai kata itu disebabkan, atau hipotesanya itu disebabkan karena hama atau penyakit, maka dihasil penelitian atau getah tidak ada di dalam buah. Adanya getah pada kulit buah. Kalau itu karena fisiologis, hasil penelitian getah kuning ada di dalam buah. Iya. Karena apa? Karena pecahnya dinding sel epitelium pada saluran getahnya. Karena faktor lingkungan? Iya. Karena curah hujan. Sekali lagi, ini karena adanya kadar air, atau pengairan, atau curah hujan yang ada di lingkungan tanaman manggis. Kekurangan unsur H. Ya, kekurangan unsur haram. C, A, dan B. Ini akibat ada kolaborasi juga dengan hara-hara lain. Tetapi dua hara ini sangat menentukan, ya, getah kuning pada buah. Kemudian buah jatuh atau pasca panen. Ini hasil penelitiannya menyatakan tidak ada. Karena buah yang jatuh setelah pasca panen biasanya malah memar. Bukan adanya getah kuning pada tanaman buah. Karena faktor genetik? Iya. Artinya getah kuning ini bisa terjadi akibat faktor genetik. Karena perbedaan faktor genetik yang bergetah dengan yang tidak. Jadi ada perbedaan pohon yang genetik yang bergetah dengan yang tidak. Artinya ini bisa menurut secara genetik. Jadi kalau induknya adalah tanaman manggis yang sering kekurangan air dan menyebabkan keluarnya getah bening, maka pada anakannya akan sering terjadi keluar getah bening pada buah. Nah ini adalah kerusakan-kerusakan di dalam buah dan di kulit buah dalam beberapa tingkat. Mulai dari sebelah kiri kita sampai ke kanan kita makin parah. Termasuk sebaliknya di bagian dalam buah ataupun di bagian kulit buah. Getah kuning ini pada kulit buah ini berkolerasi dengan penyakit ataupun kejadian burik pada kulit buah. Jadi getah kuning ini berkorelasi positif atau ada hubungannya dengan burik pada kulit buah manggis. Nah pengendalian pada hama yang menyebabkan burik pada tanaman buah manggis ya beberapa hal. Namun sebelum itu akan saya sampaikan yaitu tentang terjadinya cemaran getah kuning pada daging buah manggis. Kita bilang bisa seperti kita lihat di dalam ini ya seperti ini. Ini adalah proses terjadinya cemaran getah kuning pada daging buah manggis. Jadi mulai dari sedikit-sedikit sebit, lama-lama ternyata akan merusak buah manggis menjadi seperti tertera pada gambar. Kemudian ini adalah akibat buah yang jatuh. Buah yang jatuh itu buahnya, kulit buahnya rusak dan mengeras. Nah kemudian daging buahnya memar, tapi tidak terjadi getah kuning. Nah cemaran getah kuning ini pada daging buah ya ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena defisiensi CA ya. Kemudian penyerapan CA-nya rendah ya otomatis dinding selnya pada saluran tanaman manggis akan bocor. Dan ini sangat mempengaruhi getah kuning pada tanaman manggis. Berikutnya karena iklim. Ya iklim. Iklim ini karena cuaca yang curah hujannya cukup tinggi. Atau karena derinasenya barangkali kurang begitu baik. Maka akan menyebabkan tingginya terkanan turgor. Nah terkanan turgor ini akan menggang dinding sel pada tanaman buah manggis. Dan akan menyebabkan rusaknya saluran. Kemudian selanjutnya adalah terjadilah kebocoran. Di sini juga bisa kita lihat bahwa ada tingginya hara-hara tertenggu dengan usur tertentu yang tinggi. Seperti MN, FA, CU, ZN ini tinggi. Kemudian kadar airnya rendah. Maka proses penyerapan CA-nya menjadi menurun. Kembali defisiensi CA. Kemudian saluran dinding selnya bocor. Nah jadilah kerusakan cemaran getah kuning pada daging buah manggis. Nah ini secara penelitian bisa kita lihat di sini hubungannya antara CA yang tersedia dengan prosentase buah bergetah kuning, ya. Kemudian hubungannya CA daun dengan prosentase buah bergetah kuning, ya. Di beberapa sentra produksi buah manggis, ya. Nah fungsi CA itu sendiri, ya, sahabat-sahabat agro, teman-teman agro, mitra-mitra agro, dimarapun Anda berada, fungsinya adalah berperan penting dalam penyusulan struktur dinding sel. Jadi inilah yang sangat mempengaruhi, ya, timbulnya cemaran getah kuning. Kemudian mengatur stabilitas membran dinding sel, integritas sel tanaman, ya. Nah selanjutnya meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan biotik maupun abiotik. Sekaligus menjadi komponen utama yang menentukan sifat mekanis jaringan tanaman. Dan defisiensi CA yang parah akan menyebabkan gangguan fisiologis, titik tumbuhnya mati, kemudian terjadi juga yang namanya gugur bunga. Ini adalah indikator awal pada tanaman magis, defisiensi yang terjadi akibat defisiensi CA pada magis. Jadi kita lihat pucuk-pucuknya kering seperti itu, bunganya rontok dan sebagainya, ya, seperti yang tertera pada gambar. Dan terjadinya cemaran getah kuning ini, ya, saat terjadinya cemaran getah kuning ini, perkembangan buahnya, perbedaan laju tumbuh biji dan dagingnya itu berbeda. Kemudian fluktuasi cuacanya ini juga terjadi peralihan. Dan dinamika air di dalam tanah itu akan mengakibatkan perubahan tugur dan tekanan dinding sel epitel serta dalam, ya, serta bagian luarnya atau tugur cairan getah. Nah, ini sangat-sangat membantu terjadinya cemaran di dalam buah magis. Nah, pengendaliannya seperti apa, ya, sahabat-sahabat agro dan teman-teman agro? Maka kami sarankan, kami sarankan gunakanlah kapur pertanian atau dolomit atau kalsin, ya. Kemudian pengairan ataupun stabilitas air tanah itu perlu dijaga, ya. Jangan terlalu kering tapi juga jangan terlalu tergenang. Ya, penggunaan amelioran atau mungkin pupuk kandang itu dipergunakan, diperkenankan, ya. Bisa juga kita dengan tambahkan dengan supernasa atau dengan power nutrisi. Ini sangat membantu untuk amelioran untuk pengendalian getah, ya, sekaligus untuk memberikan pupuk, ya, pada tanaman manggis kita. Untuk pemberian dolomit itu bisa ditaburkan seperti pada gambar, ditaburkan pada larikan, atau pada ditaburkan dua sisi zona. Kemudian dimasukkan, bisa juga pada biopori di 4 atau 8 titik di bawah tanaman. Nah, penggunaan bahan organik atau amelioran ini, ya, tentu saja kita bisa menggunakan bermacam-macam untuk mengikat CA, ya. Untuk mengikat CA seperti pupuk kandang, kompos, zeolidolomit, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan dengan supernasa dan mungkin menggunakan juga dengan power nutrisi untuk buah yang lebih lebat, ya. Jadi kita bisa gunakan minimalisasi unsur yang berlebih dengan mengikat CA. Jadi kalau CA-nya berlebih, akan diikat oleh amelioran ini atau pupuk organik ini seperti supernasa dan power nutrisi. Lalu bagaimana pemupukan secara umum, ya. Anjurannya adalah kalau kita menggunakan dolomit, ya, air dan pupuk kandang untuk meminimalisasi cemaran getah guning. Maka seperti yang terlihat pada tabel, pada umur 6-10 tahun, maka kita bisa menggunakan 1000 gram sampai 2000 gram dosis dolomit yang kita gunakan, ya. Kemudian kita berikan juga air 10-15 liter, ya. Kemudian kita berikan juga 40-50 kilo, ya, per hektarnya, ya, kita berikan di setiap tanaman di situ. Nah, untuk tambahannya bisa kita tambahkan dengan supernasa 25 gram dan power 5 gram. Ya, ini umur untuk 6-10 tahun. Dan keterangannya penggunaan pupuk kandangnya kita bisa hemat sampai 30-50 persen, alias bisa hanya tinggal separuhnya saja. Dan seterusnya bisa kita lihat pada dosis anjuran, ya, penggunaan dolomit, air dan pupuk kandang, serta penggunaan teknologi NASA pada tanaman manggis. Kemudian fungsi daripada pengairan, air itu sendiri adalah fungsinya untuk melarutkan hara, ya, sahabat-sahabat. Kemudian mengangkut, ya, hara yang sudah dilarutkan tadi. Kemudian menjaga tugur tanaman. Sekaligus sebagai bahan baku, jaringan tanaman, ya, karena ini tanaman rata-rata adalah 70 hingga 80 persennya tanaman ini adalah air, ya. Nah, sistem pengairan di manggis bisa dilakukan dengan cara gravitasi atau dengan cara tetes, yaitu mengalirkan air dari penampungan ke zona perakaran, ya, jadi bisa dengan gravitasi atau dengan tetes. Nah, kenapa kalau kita menggunakan dengan cara gravitasi atau tetes untuk penyiramannya? Karena untuk menyediakan, ya, untuk menyediakan atau mencukupi kebutuhan tanaman manggis itu, menyebabkan kelembapan tanah supaya berada pada kapasitas lapang. Dalam beberapa hari, umumnya tidak ada hujan, maka ini bisa membantu untuk mengatasi kekurangan air. Nah, pada saat periode kritis pengairan, biasanya terjadi pada saat setelah pemupukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kritis pengairan, yaitu awal perkembangan daun atau flas. Yang ketiga, periode kritis pengairan terjadi pada saat awal pembentukan bunga dan perkembangan buah. Jadi, ini tidak boleh terjadi, yaitu periode kritis tersebut. Artinya, harus tersedia air, ya, dalam kondisi jenuh ataupun lembab dan pada kondisi kapasitas lapang. Nah, ini adalah sistem irigasi tetes, yaitu memang kita teteskan dengan menggunakan selang-selang yang sudah kita lobangi, ya, atau mungkin bisa kita menggunakan dengan sirigasi tetes yang sederhana seperti menggunakan dengan tampungan ember, atau mungkin tampungan bekas cat, atau mungkin yang lainnya bisa kita lihat di situ, tinggal kita lobangi di bagian bawahnya. Ini adalah irigasi tetes. Nah, ini untuk mempertahankan kelembapan tanah, karena sangat penting sekali pada tanaman manggis ini, ya, terutama yang tidak memiliki sumber air dan kebun di atas atau di perkebunan perbukitan. Bisa dengan juga menggunakan mulsa atau jerami, atau limbah pisang, atau sisa-sisa pangkasan daunan untuk ditutupi. Ya, atau menggunakan sanitasi parsial, artinya penyiangannya digunakan dengan mesin potong rumput, ya. Kemudian tanaman manggis, ya, menggunakan dengan cover crop, ya, ini kalau kita tumpang sari dengan tanaman yang lain. Nah, kira-kira seperti itu, kita gunakan dengan mulsa, jadi kita masukkan daun-daun kering, dan sebagainya, kita kasih dedak, dan sebagainya kita tutup. Ya, kalau kita tumpang sari dengan tanaman yang lain, tanaman pisang, kemudian tanaman berbagai tanaman yang lain, ini bisa juga tumpang sari. Ini tumpang sari kan untuk membantu pada saat awal-awal kalau kekurangan air, kita membantu untuk mengurangi penguapan. Pemberian unsur CA dan pemberian boron untuk pengendalian getah kuning. Fungsinya adalah, kalsium ini, atau CA ini merupakan penyusun dinding sel, sementara boron untuk menjaga integritas dinding sel. Sekaligus membantu penyerapan CA pada tanaman, artinya cemaran getah kuning ini juga akibat karena penyerapan CA-nya yang terhambat. Nah, boron ini bisa membantu untuk serapannya untuk lebih baik. Nah, kita lihat di sini, ya, bahan-bahan dari dolomit, ada CA-MGCO3, atau kapten CAO3, ataupun yang lainnya, ya, bisa kita gunakan. Ada kalsium, ada boron, jadi kalsium kita ambil dari kabur pertanian, ataupun dolomit, kemudian boron, ya, boron, unsur boron ada sendiri yang bisa kita beli di pasaran. Ya, pemberian ini bisa dua kali, ya, disebar di bagian bawah tanaman dengan cara diberikan di bawah tajuk dan ditutup kembali dengan tanah. Ya, kemudian dengan boron ini juga sama, diberikan satu kali pada saat bunga mekar atau antesis, ya, cukup sekali saja diberikan di sekitar tanaman, atau disebar di dalam piringan. Jadi, kalau CA diberikan kurang lebih dua kali pada saat bunga mekar atau antesis, dan 28 hari setelah pemberian yang pertama, sementara boron diberikan satu kali pada saat bunga mekar semua atau antesis, dan kemudian ditutup dengan tanah, dua-duanya. Nah, ini dosis yang disarankan dari hasil penelitian, maka ditemukanlah dosis yang kurang lebih bisa memberikan jawaban kepada kita semuanya. Kenapa cemaran getah kuning ini bisa kita bantu dengan dosis yang seperti tertera di sini, yaitu pemberian kalsium kurang lebih 4,38 kg per pohon, ditambah 1,55 gram boron per pohon. Ini sangat membantu untuk cemaran getah kuning pada tanaman manggis itu terjaga, ataupun tidak terjadi. Dan sekaligus juga bisa untuk menurunkan cemaran getah kuning. Jadi kombinasi pupuk kalsium dan pupuk boron ini untuk membantu menurunkan cemaran getah kuning. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra aku, dimana pun Anda berada, ya, tadi adalah tentang getah kuning, atau cemaran getah kuning pada tanaman manggis. Nah, yang berhubungan dengan tanaman manggis yaitu adalah burek. Penyebabnya burek ini, ya, pertama adalah karena trips, ya, namanya sirtotrips dorsalis. Ya, sebagian kecil lagi disebabkan oleh tungau dari genus brevi palpus, ya. Kemudian ini menyebabkan periode kritis serangan trips ini pada minggu ketiga sampai minggu ke-10 setelah lepasnya kaliks atau kelopak manggis. Jadi kalau serangan trips ini menyerang pada minggu ketiga sampai minggu ke-10, maka setelah lepasnya kaliks, maka ini akan menjadi periode kritis tanaman manggis tersebut. Nah, ini adalah trips itu tadi yang menyebabkan tanaman kita terserang burek, ya, terserang burek. Ini adalah siklus hidupnya, ya, daripada trips tadi. Nah, apa yang kita lakukan dengan burek tadi yang disebabkan oleh hama-hama tadi, yaitu di minggu ke-3 sampai minggu ke-10 ini adalah titik kritis atau titik rawannya. Yang pertama adalah kita melakukan pemangkasan, ya. Tentu saja karena hama ini tidak suka dengan sinar matahari yang, ya, kondisi yang cerah. Dia tidak suka. Maka lakukanlah pemangkasan bagian dari budidaya manggis. Artinya setelah standar kita lakukan pemangkasan. Yang kedua adalah kita lakukan pemulsaan dengan jerami, ya, karena kutu-kutu ini kan berasal dari bawah, maka lakukanlah pemberian mulsa dengan jerami. Nah, kemudian sanitasi kebun di bawah kanopi dan inang alternatifnya. Oke, kita mulai dari sini. Ini adalah pemangkasan-pemangkasan yang cukup cantik, di mana ini sangat membantu supaya serangan trips pada tanaman buah manggis di minggu ke-3 dan minggu ke-10 kita tidak terserang. Kenapa kita memakai jerami? Karena jerami ini ada yang namanya predatornya atau musuh alaminya, Tungom afamiliacide, pitoside, atau kunaside. Ya, jadi ini adalah musuh alami yang arti akan memakan trips-trips tadi. Ya, kenapa kita pakai mulsa? Kita taruh di bawahnya karena ada predator ini. Untuk membantu kita supaya trips-trips tadi tidak menyerang ke tanaman buah kita. Manggis kita. Nah, kemudian inangnya. Sahabat-sahabat agro, di manapun Anda berada, setelah kita lakukan pemangkasan dengan baik, setelah kita memberikan musuh dengan jerami, supaya kita mendapatkan predatornya membantu kita dari serangan trip. Nah, yang berikutnya adalah inang-inang alternatif ini ya sahabat-sahabat agro, sebaiknya kita hindari. Ada petesina, ada mimba, ada bunga trompet, kemudian parutan, dan sebagainya. Seperti pada gambar ini, mohon dibantu untuk dibuang, ataupun dijauhkan, ataupun dihindarkan. Karena ini adalah tempat tinggal sementara ataupun inang daripada trips-trips tadi yang mengganggu dan menyebabkan burik pada tanaman manggis. Nah, kemudian musuh alaminya, sahabat-sahabat, kita punya yang namanya BVR. BVR ya, Basiana, 10 pangkat, 10 CFU per gramnya. Ini adalah musuh alaminya, ini adalah agensia hayatinya. Ya, bisa kita semprotkan 1-2 sendok BVR dalam 10 liter air, dan kita semprotkan setiap 7 hingga 10 hari sekali atau sesuai dengan kondisi. Ya, ini adalah musuh alaminya trips-trips tadi. Jadi mungkin dari sejak awal, sebelum munculnya kaleks atau kelopak bunga, bisa kita lakukan penyemprotan BVR itu secara berkala untuk menghindari serangan trips yang menyebabkan burik pada tanaman manggis. Nah, sahabat-sahabat agro, demikian tadi tema kita tentang cemaran getah kuning dan burik pada tanaman manggis. Mudah-mudahan tema ini bisa membantu, memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan memberikan semangat untuk bertani dan bercocok tanam. Lain waktu, lain tempat kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat pagi! Sampai jumpa di video selanjutnya! In még jangan assumptions tentang naiured! Min CMS YMPI! Ya, ini ada 150 diOOD!